Dedy Mulyana resmi dilantik oleh PJ Wali Kota Tasik Malaya menjadi Kadis Porabudpar setelah melalui proses lelang jabatan atau Open BD. Di hadapan para ASN, PJ Wali Kota berpesan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Sebelum dilantik menjadi Kadis Porabudpar, Dedy Mulyana menduduki jabatan Kabag Prokopim. Kursi Kepala Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Para Wisata Kota Tasik Malaya yang ditinggal purna tugas oleh Kadis sebelumnya, kini telah terisi. Rabu pagi, penjabat Wali Kota Tasik Malaya, CK Virgo Wansyah, Melantik Dedy Mulyana menjadi Kadis Porabudpar Kota Tasik Malaya setelah melalui proses Open BD. Dalam sambutannya, CK menunturkan bahwa jabatan merupakan sebuah amanah yang harus dijaga. Menurut CK, tidak ada jabatan yang abadi. CK berharap Dedy bisa menjalankan tugas-tugasnya sebagai Kadis Porabudpar. Dedy yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Prokopim Pem Kota Tasik Malaya diminta PJ Wali Kota agar dapat mencari bibit atlet potensial yang ada di Kota Tasik Malaya. Soal pariwisata, Dedy diminta harus menarik para wisatawan dan investor sebanyak-banyaknya sebab Kota Tasik Malaya sendiri memiliki objek wisata unggulan. Sektornya ada pariwisataan, kepemudaan, mudaya, termasuk olahraga. Jadi kebetulan dengan usia yang cukup muda, kita butuh energi yang lebih besar untuk mengelola empat sektor ini. Tidak gampang mengelola empat sektor ini, baik bulunya empat sektor ini ada di undahannya Pak Kredi. Sementara dilansir dari Radar Tasik.com, usai dilantik, Dedy mengaku telah menyiapkan berbagai program kerja yang adaptif, produktif, inovatif, dan kolaboratif sesuai PC misi saat diberi amanah tersebut. Dedy menyatakan kesiapannya menjalankan tugas sebagai Kadis Porabudpar Kota Tasik Malaya serta berkolaborasi dengan seluruh stakeholder dan elemen masyarakat Kota Tasik Malaya. Muhammad Hasbi, Radar TV melaporkan.